Sementara itu mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmah Yadi mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara ke Partai Perindo Sumatera Utara. Rabu siang 8 Mei Edi Rahmah Yadi didampingi timnya mengembalikan formulir syarat pendaftaran bakal calon Gubernur Sumatera Utara ke kantor DPW Partai Perindo Sumatera Utara. Perindo menjadi partai ke-6 tempat Edi mendaftar. Setelah sebelumnya, Edi sudah mendaftar ke PDIP, PKS, PKB, Demokrat, dan Nasdem. Edi berharap Perindo bakal mengusungnya di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Hari ini saya menjelangkan kewajiban saya, saya mendaftar kepada partai, salah satunya yang partai ke-6 saya mendaftar, partai perindu. Ini yang saya lakukan, ada gak COVID-19? Saya berharap perindu-perindu yang dari awal dari tahun 2017 mengusung saya dengan merobak-merobak UMKM-nya nanti akan melakukan isu kembali dan pastinya memutuhkan depi kesejahteraan rakyat.